Halo apa kabar kawan-kawan semuanya dari Sabda Aksara channel pada hari ini kita akan membicarakan tentang satu tanaman atau pohon atau bunga yang mungkin seringkali kita lihat ada di sekitar rumah kita pada umumnya kembang atau bunga atau pohon ini digunakan hanya sebagai penghias ruangan memperhijau ruangan atau digunakan untuk menetralisir oksigen atau udara yang kotor seperti di pertengahan kota seperti ini tetapi bunga yang kita bicarakan ini bernama kembang Wijoyokusumo kembang Wijoyokusumo ini di masyarakat kita khususnya masyarakat Jawa mempunyai posisi dan kedudukan yang sangat istimewa kedudukan dan kestimewaan itu dalam mitologi Jawa tumbuhan ini dianggap sebagai pohon sakti karena dipercaya dapat menghidupkan orang mati di kalangan masyarakat Yogyakarta dan Surakarta khususnya keraton percaya bahwa seorang raja yang akan naik tahta haruslah memiliki bunga Wijoyokusumo sebagai saran bunga ini juga dipercaya sebagai pusaka keraton dorwati titisan wisnu sang belestari alam yaitu batara krisna dalam masyarakat Jawa umumnya kembang Wijoyokusumo ini ditepatkan sebagai kembang untuk bagian dari acara-acara ritual ritual khusus seperti sesaji-saji khusus dengan adanya kembang Wijoyokusumo yang secara etimologi mempunyai arti sebagai Wijoyokusumo sebagai bunga kemenangan sehingga keberadaan kembang Wijoyokusumo di dalam ritual ritual berharap bahwa apa yang dipanjatkan yang diharapkan oleh masyarakat Jawa dapat terwujud sebagai bentuk kemenangan membicarakan tentang kembang Wijoyokusumo sepertinya tidak pernah habis dari persoalan mistis masyarakat memandang karena keberadaan kembang Wijoyokusumo yang sangat rangka ini salah satunya tentang bagaimana kembang ini mekar yang hanya mekar penuh pada dini hari sehingga menjadikan orang mempunyai persepsi-persepsi pemahaman-pemahaman dan kepercayaan-percayaan bahwa proses mekarnya kembang ini selalu diliputi oleh kekuatan-kekuatan mistis dan kekuatan-kekuatan yang berbau supernatural maka seringkali dapat kita lihat bagaimana kelompok-kelompok kepercayaan kelompok-kelompok spiritual memposisikan kembang Wijoyokusumo ke saat mekar dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan cara di jagongi atau bosok jawabannya itu di mele'i prosesin jagongi dan mele'an yang dimaksud berharap bahwa ketika kembang Wijoyokusumo sedang mekar tersebut adalah proses melepaskan sebuah energi positif energi alam semesta yang dimana dan bila mana seseorang atau makhluk-makhluk tertentu mampu menyerap energinya akan dipastikan dilimpahi oleh banyak keberuntungan dan doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan dikabulkan lebih dari itu makanya kembang Wijoyokusumo adalah proses hidup dan pendewasaan diri pengembangan wacana olah rosoh dan olah pikir bahwa hidup dan kehidupan ini selalu melalui suatu hukum alam yang namanya tumbuh dan berkembang dan semua berjalan dengan sebuah kesabaran sebab kesabaran adalah waktu dan waktu adalah berubah dan berkembang selamat menikmati selamat menikmati